Baru saja kita melaksanakan penunjuan terkait dengan arahan Bapak Presiden untuk melakukan langkah-langkah pasca terjadinya kebakaran. Jadi tentunya yang harus kita pastikan bahwa pengungsian ada dan kemudian proses penanganan pasca untuk para pengungsi ditempatkan di mana kemudian juga kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan seperti trauma healing dan sebagainya saya kira sudah dikelar. Beberapa titik-titik yang disiapkan juga sudah disiapkan dapur lapangan sehingga kemudian untuk pengungsi semuanya sudah bisa dikelola dengan baik dan kemudian mendapatkan kebutuhan awal untuk standar dari posko-posko yang ada. Kemudian kita mendapatkan laporan bahwa sampai saat ini ada 15 orang yang meninggal yang saat ini sedang dilakukan pendalaman karena memang kondisi lukanya hangus ya sehingga mau tidak mau kita perlu melakukan pendalaman terkait langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengenali korban. Karena tadi malam situasinya krodit dan kemudian masyarakat mengevakuasi dengan cepat sehingga kemudian diambil dari mana korban yang sudah meninggal tentunya ini perlu pendalaman dengan mengecek DNA, odontologi yang tentunya ini harus kita lakukan untuk memastikan bahwa identitas korban dikenal dan tentunya bisa segera dilakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti pemakaman dan sebagainya. Terima kasih.